Berita selanjutnya hadir dari Mancanegara Tribuners. Penembakan masal terjadi di wilayah Provinsi Nongboa Lampu, Thailand pada Kamis 6 Oktober 2022. Dalam insiden itu, jumlah korban tewas di pusat pengembangan anak di Distrik Utai Sawana, Naklang, Provinsi Nongboa Lampu. Tersebut berjumlah sedikitnya 37 orang. Seorang pejabat kepolisian Distrik Utai Sawana, Naklang, Cakrapat Wijit Tawwai, dia mengatakan pelaku penembakan adalah mantan polisi. Pelaku dipecat dari kepolisian pada tahun lalu terkait kasus narkoba. Cakrapat mengutip kesaksian dari para saksi bahwa pelaku juga terlihat memegang pisau saat menjalankan aksi kecinya. Dari jumlah korban tewas itu 22, diantaranya merupakan anak-anak. Sebagian besar anak-anak yang tewas ditikam dengan pisau. Tragedi berdarah tersebut merupakan pembunuhan anak paling banyak yang dilakukan pelaku tunggal dalam sejarah. Seorang pejabat setempat mengatakan bahwa rentang usia anak-anak di pusat penitipan anak itu dari 2 tahun hingga 5 tahun. Juru bicara kepolisian Thailand, Paisal Louis Sombon, mengatakan pelaku yang diketahui bernama Panya Kamrak telah diadili pada Rabu 5 Oktober 2022. Panya Kamrak disebut pergi ke pusat penitipan anak untuk menjemput anaknya pada Kamis. Paisal mengatakan ketika pelaku tak menemukan anaknya di sana, ia memulai melakukan pembunuhan. Panya Kamrak mulai menembak dan membunuh anak-anak dengan pisau di pusat penitipan anak utai sawan. Paisal mengungkap ketika pelaku tiba di lokasi kejadian, ada sekira 30 anak yang berada di sana, lebih sedikit dari biasanya. Pemerintah mengatakan anak, maksud saya, akan memberikan bantuan keuangan kepada keluarga korban untuk membantu menutupi biaya pemagaman dan perawatan medis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!